Kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diduga adalah korban pembunuhan oleh suaminya. Satreskrim Polres Blitar kota memastikan kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah berjenis kelamin perempuan. Identitas korban pun sudah diketahui. Diduga korban meninggal akibat dibunuh. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah suami korban. Meski demikian, status suami korban masih sebagai saksi. Untuk pelaku, masih kita dalamin. Sudah ada satu orang yang kita amankan. Kita masih dalamin. Polisi menduga diambil. Dari hasil lapor, diketahui kerangka manusia itu berjenis kelamin perempuan berusia di bawah 25 tahun. Diduga perempuan itu dikubur sejak satu tahun yang lalu. Dari gambaran tulang belunang dan bagian jaringan yang masih kita temukan, itu sekitar satu tahun, sampai satu setengah tahun. Dari kerangkanya perempuan. Kerangkanya perempuan. Usia di bawah 25 tahun. Warga kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan kerangka manusia terkubur di bawah lantai salah satu kamar rumah. Kerangka itu ditemukan pemilik rumah saat hendak renovasi. Pemilik rumah yang baru dua bulan membeli rumah itu curiga karena ada salah satu kamar yang terkunci rapat. Setelah dibuka paksa, ada permukaan lantai yang dicor berbeda dengan bagian lainnya. Saat dibongkar, ditemukanlah kerangka manusia terkubur sedalam satu hingga satu setengah meter. Kemudian yang jelas, tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang-pelulang, ini manusia. Terus kemudian ini ditemukan tadi, ini dalam rumah, rumah ini dengan kosong. Kemudian ada pemiliknya yang baru, mau direno. Mau direno, kemudian didalamnya ada satu bagian kamar yang dikunci kembok. Kemudian dibuka-buka dibongkar, setelah dibongkar itu diwilat ada cocoran yang baru. Melihara pasaran dibongkar, dibongkar, menariknya ditemukan ada pembunuhan. Satreskrim Polres Blitar Kota masih menyelidiki peristiwa ini yang melatari keberadaan kerangka di bawah lantai rumah. Diduga kerangka perempuan itu adalah korban pembunuhan. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Lebih lengkap soal penemuan kerangka yang dicor di dalam rumah di Blitar, Jawa Timur, akan kami tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Hendro Utaryo. Selamat petang Pak Kasat. Selamat petang Mas. Jadi betul Pak, kerangka yang ditemukan di Blitar ini adalah korban pembunuhan. Seperti apa proses penyelidikannya sejauh ini Pak? Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita, sedang-dalamnya bagi korban yang dalam keadaan meninggal di cor, kami turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menghadapi misi jauh ini. Sebelumnya, Polres Blitar Kota mendapat informasi bahwa ada temuan mayat, jenazah, kerangka yang digubur di cor, di lubang. Kemudian kita tindak lanjuti dengan memanggil identifikasi terima kasih telah menonton!